Jangan bilang kita ini stress terus butuh pelampiasan yang saya lambaskan makan yuk Semua orang hidupnya juga stress mbak Tapi cara mengelola stress itu loh dengan bagaimana Iya Jadi mengelola stress Boleh gak request nih mas request ya Kalau mas kan konten-kontennya kan apa ya Iniin masalah-masalah mbak mbak TKW itu ya Kalau bisa kasih motivasi untuk gimana caranya lebih baik dari sekarang Soalnya saya lihat Jangan request sama konten saya Di Youtube itu banyak banget tinggal sampe cari aja Jadi sampean ya Bukan, bukan saya Di channel Youtube yang lainnya itu kan banyak Sampean belajar tentang menahan diri Sampean belajar tentang filsafat Sampean belajar tentang nilai kehidupan Sampean belajar tentang bagaimana memanage diri sendiri Bagaimana mengelola stress Bagaimana memotivasi diri sendiri Konten itu banyak mbak Lah sampean maunya cuma disuapin ya repot Sampean meminta orang lain Tolong dong, tolong dong kasih motivasi saya Ya salah, bukan begitu Yang bener itu bagaimana caranya saya Mengelola tingkat stress saya Stress itu apa sih Sampean harus mengenali Stress itu apa Dan apa yang menyebabkan stress Terus bagaimana mengendalikan stress Bagaimana mencocokkan dengan kehidupan kita Jadi jangan Berasumsi dan punya pilihan bahwa Saya stress Saya melampiasannya makan Dengan hanya makan saya bisa Wah ya Semua orang Semua orang ngetawain sampean mbak Iya Sampean pernah denger ceritanya Sunan Kalijogo Pengen jadi Pengen jadi muridnya Sunan Bonang Disuruh Semeti Di pinggir sungai Semeti itu Diam mbak Meditasi Berpikir Nggak makan Nggak minum Orang puasa Itu dikasih ganjaran Puasa itu ngapain sih Menahan Makanya semakin sampean bisa menahan Mengelola Emosi untuk ditahan Untuk tetap Punya pikiran yang positif Ya hidup sampean akan enak Tapi kalau sampean nggak bisa nahan Semuanya di Brolin Ya mikir Walaupun sebenarnya sampean sudah Mulai menyadari Saya harus bagaimana ini Akhirnya telpon Ya itu salah satu usaha Tapi Ketika saya ngomong apapun Kalau di dalam Mainset sampean Bahwa masih Makanan ini adalah Nomor satu Yang menjadi temen saya Lah repot Tadi kan ngomongnya gitu Saya temennya yang makan Nah ini susah itu Kalau itu sudah menjadi Mainsetnya sampean Ya sudah Ya berarti coba tantangan itu deh Ceren Kan kalau dua tahun ini kan Habis buat potongan aja tuh ya Sama buat makan Habis lah gitu Mungkin coba dua tahun lagi Iya Kalau misalkan dua tahun itu Aku bisa ngebuktiin Berarti kan aku bisa Memerangin diri sendiri Nggak usah dua tahun Nggak usah dua tahun Sebulan besok aja Uang sampean utuh Tiga ribu Sampean cuma habis ribu Itu sudah indikator Itu sudah indikasi Sampean bisa berhasil Indikasinya itu aja Ada perubahan ya mas Nggak usah dua tahun Sampean digaji Terus sampean simpen Yang sampean keluarkan Yang seribunya tadi Sudah ini buat hidup saya Segini ini bisa apa enggak Kalau sudah tantangan seribu Itu sampean bisa Itu bisa sampean Akan ada perubahan Dalam hidup sampean Nanti yang seribu Diturunin lagi 750 Mau nggak mau Aku harus ngabisin ini Nggak boleh lebih Nah ketika itu bisa Sudah Nggak usah kita banyak teori Udah Itu aja udah Udah sampean bener Itu berhasil Menahan Berarti masih ada kesempatan Banyak kesempatan Indikasinya nggak usah dua tahun Sebulan aja Sampean nggak ngeluarin duit Sampai segitu Banyaknya Coba Sampean rasakan Dua bulan Tiga bulan Tiga bulan Empat bulan Iya ya Nahan ini ternyata lah Aku ternyata punya duit Agak lebih banyak Ini 100 juta Finansialnya udah bagus Apalagi juga nggak punya utang Udah Amin Udah nggak usah Bukan nggak usah ya Sampean silahkan belajar Monggo Tapi Kalau dari saya Cuma intinya Saya nggak akan pernah Belajar finansial Finansial Macem-macem Pokoknya saya menekan Biaya hidup Biaya hidup saya Menekan Menekan Gaya hidup saya Menekan Biaya hidup saya Itu udah Cukup Iya betul Nanti saya Coba Saya Saya pernah Ini pengalaman terakhir Aku bicara sama-sama Ini cerita lah Nanti selanjutnya Saya pernah Tujuh tahun kerja di Jadi sales Bayangkan mbak 2003 Gaji saya sudah 5 juta 2003 2003 mbak Teman-teman saya Kalau hari libur Jalan-jalan ke mal Kalau Enggak Kalau saya Isi bensin 2 liter Terus Datang ke rumah-rumahnya Nasabah Datang ke rumahnya Nasabah Silaturahim Dikasih makan Dimasakin apa Dari pagi Sampai sore Itu saya datang Ke rumahnya Nasabah saya Itu Hampir 3 sampai 4 rumah Dan itu Semuanya ditawarin Makan Terus Saya naik motornya CB Isi bensin 2 liter Terjadi 15 ribu Saya sudah kenyang Tapi dari situ Saya punya relasi Sama mereka Saya punya pertemanan Sama mereka Sampai Saya ingat Teman saya Itu selalu Ngolok-olok saya Celanamu Kamu pakai Celana pramuka Karena celana Karena celana saya Warnanya coklat Saya Apa Njahitin sendiri Selalu yang Saya pakai itu Terus Sama jaket Sampai jaketnya Robek-robek Tapi giliran Tapi giliran Resign Aku punya 3 tanah Aset tanah Yang lainnya Resign Habis Ini saya Tidak ada masalah Bahkan teman saya Yang lebih Gila lagi Celananya Bolong-bolong Resign Dia sudah punya Ruko Resign Bekerjanya Dia punya Ruko Tapi Tidur aja Celananya Bolong Tidur Pakai Kaos Soblong Kayak gitu Belanja kita itu Cuman keperluan Memang untuk Penampilan Kerja aja Sudah Sepatu itu 4 bulan sekali Harus beli Ya tak sisihin Ya saya Gak peduli Teman saya Mau ngomong apa Saya gak peduli Kalau Saldonya Semuanya Dihitung Ada 3 anak Satu tim Sama saya Yang Yang duitnya Sudah Ditabungannya itu Mencapai 80 juta Itu tahun 2003 Jadi Tiga Tiga anak Ini Saingan Saya Saya masih ingat Saya Jack sama Fahmi Fahmi orang Padang Jack orang Surabaya Saya orang Gombang Nilai uang Saya yang Lebih sedikit Nilai uang Mereka Gede banget Karena mereka Nahan Hari minggu itu Hari minggu itu Kalau si Jack itu Kebiasaannya Cuman beli Citatos Beli Citatos Terus di rumah Tidur Kalau saya Datang ke rumahnya Customer Sama kayak Fahmi Jadi Saya yang dari Bertiga itu Uangnya paling Sedikit Tapi 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 saya punya Semasa saya kerja Belum ke Hongkong Saya sudah beli Tanah Tiga Tiga lokasi Durasi waktu kerja Tujuh tahun Karena saya kerja Di perusahaan Cuman itu Perusahaan terlama Dan itu Yang menjadikan Saya seperti ini Dan akhirnya Saya risen Karena saya Tidak bisa jadi Manager Sudah itu saja Tapi secara Aset Saya berhasil Nah makanya Saya tidak membeli rumah Teman saya Juga tidak membeli rumah Yang dibeli ruko Teman satu lagi Yang namanya Fahmi Itu malah Bikin restoran Beli aset Membeli restoran Teman satunya Yaitu beli ruko Sayangnya Beli tanah Jadi beda-beda Dan saya Kalau diskusi Sama ketiga orang itu Nyambung Tapi kalau Diskusi Sama yang lainnya Diolok-olok Bajunya Kayak gitu Pakainya Tapi kalau yang tiga Kita bicara Masa depan Kita bicara Bisnis Bagaimana Ngembangin Nyambung Kalau yang lain Berarti Ngembangin Bisnis itu Dari mindset Kita sendiri Dari diri Sendiri Yang pertama Belajarlah Nahan dulu Nahan Gak kepingin ini Gak kepingin itu Gak mau ini Gak mau itu Itu aja dulu Selama sampai Bisnisan lahan itu Duitnya ngumpul itu Iya Saya mentanya itu Dari Dari di Indo pun Sudah kerja kan Perasaan kerja di Indonesia Walaupun gajinya lumayan Kalau kita Nggak bisa Ngemak Makan kayak gitu Nggak jadi apa Pokoknya Ya pokoknya Situ aja Yang terpenting Bagaimana Sekarang Sampai Menahan Menahan Untuk Membeli ini Membeli itu Membeli apa Ditahan aja dulu Bisa dua bulan Sampai menahan Ada perubahan Perubahan itu Memang Nggak enak Tapi mau Nggak mau itu Harus kita lakukan Kalau kita mau lebih baik Perubahan itu Nggak enak Baik mas Saya terima tantangannya Nanti saya kabarin lagi Kalau saya berhasil Satu bulan itu Bisa Menekan pengeluaran Dan bisa mengumpulkan Minimal 3 ribu Minimal ya Minimal 3 ribu Eh bukan Maksimal 3 ribu Samen atur sendiri Nanti saya coba Samen atur sendiri Tapi Intinya dalam satu bulan Pengeluaran samen itu Sudah menurun Itu indikasi Sudah Itu aja Itu coba Maksud saya Coba Makasih banyak mas ya Waktunya Siap Maaf ganggu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup hanya untuk makan Dan nggak cukup Mau cari kerjaan yang gaji lebih tinggi 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 Besarnya gaji itu Tidak berpengaruh Mindset kita Yang berpengaruh Ya Kalau terus Pikirannya hanya Makan 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 Ya sudah Duitnya nanti Jadi daging Dagingnya Dampak besar Kayak perut saya Keep stay tune My youtube channel And see you next video Bye 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 bye